Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Surya Pelara Hari ini saya akan memperlihatkan Ini depan rumah penuh dengan air ya Mungkin di tempat-tempat lain lagi banjir Dan disini juga airnya lumayan agak tinggi Yuk kita lihat videonya Ini mulai dari depan dapur nih Depan dapur Dapur mulai tergenang Dan Alhamdulillah Karena disini udah biasa kejadian Banjir Atau air Ini dipakai Dipas pintunya Disekat-sekat kayak gitu Bukan apa Ditahan lagi dibikin Lagi tembukan supaya air gak masuk ke dapur Yuk kita lihat Ini mulai tergenang Wah sendal Nah ini juga karena takut Masuk airnya Akhirnya ini pintunya dihalangi dengan ini Agar airnya gak Gitu masuk semua Kita lihat ke tempat yang lain Oke kita lihat Ini ke pinggir Ini jambu Dan sana Ini banjir Kita lihat ke agak keluar Keluar pagar Ini air Disitu banjir banget Airnya banyak Tergenang Ini udah mulai masuk Masuk Air dari luar Masuk ke dalam pekarangan Belum mulai masuk Disana juga Udah mulai Penuh dengan air Tapi Alhamdulillah Hujannya udah mulai meredah Jadi Ini Jadi memang karena Ini keseringan Keseringan banjir Di tempat ini Jadi Kami memutuskan untuk Menghalangi Ini jalan air Dulu sebelum Dipakai kayak gini Biasanya Pakai ini Pakai pasir Terus Dimasukkan ke dalam karung Di tempat-tempat Disini Tapi Karena itu Rasa kurang bagus Akhirnya Dia pakai tembukan Dikeramik Kayak gini Jadi agar Airnya gak masuk Tapi Masalahnya Sekarang Yang di dapur Yuk kita lihat ke dapur Ini tetap aman Ini tetap aman Di Ruang Tengah Aman Ini juga ruang Tengah Kamar aman Ruang Tengah Aman Wah gak gelap Kita nyalain dulu Nah nyalain dulu Ini ruang dapur Aman Tadi kan Yang ini Ruang dapur Kita buka Ruang dapur Nah Karena ditahan Kayak gini Jadi Alhamdulillah Air gak masuk Ini semua dari sana Alhamdulillah aman Ini Nyalain ke dapur Kita tutup lagi Nah Masalahnya yang ini Kita masuk ke Kamar mandi Ini kamar mandi Mulai tergendang Karena Dari pembuangan Air ke sana Ke Selokan Itu ternyata Air selokannya Lebih tinggi Makanya Ditutup disini Ditutup Tapi air Tentu aja masuk Untuk Men siasati Agar Air Gak masuk Ke ruang tengah Sama juga Dipasangin Kayak gini Jadi dipasangin Supaya airnya Gak masuk ke dapur Dan ke Ruang tengah Nah itu teman-teman Terima kasih Yang udah Apa namanya Nonton Sampai selesai Semoga teman-teman Rumahnya gak Kemenjiran Gak airnya Gak masuk ke rumah Semoga Airnya cepat surut Tapi alhamdulillah Kalau disini Kak asal hujannya Udah berhenti Sedangkan Satu jam juga Udah Air udah gak ada lagi Karena disini Adalah pasir Jadi Walaupun ini tergenang Dibiarkan aja Karena sekarang Udah mulai Airnya mulai Surut-surut Sedikit-sedikit Nah Akhirnya Alhamdulillah Ini aman Ini pakai ini Ini lagi Jadi alhamdulillah Ini ruang dapur Aman Itu pintu yang keluar Juga aman Ini ruang tengah Nah ini ruang tengah Jadi ruang tengah Aman Ruang tengah aman Ini ruang tamu Juga aman Disini Dan ini kita kembali lagi Ke Melihat keluar Keluar Masih Airnya tergenang Tapi gak apa-apa Karena hujannya Udah mulai redak Jadi Kita nunggu Surut aja Terima kasih teman-teman Yang udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh